Perlawanan Palestina membalas serangan Rezim Yonis ke jalur Gaza dengan menggembur sejumlah distrik Yonis di dekat Gaza dengan roket. Dikutip dari stasiun televisi Al-Mayaden melalui Pars Today, serangan roket kelompok perlawanan Palestina menyebabkan sirin dan bahaya berpunyi di sejumlah distrik Yonis, mulai dari timur wilayah pendudukan, termasuk distrik Magen, Niros, dan Ain Habizor. Dalam serangan balasan tersebut, Brigade Al-Hassam, sayap militer Hamas, menggembur konsentrasi pasukan Rezim Yonis dengan roket-roketnya. Pada saat bersamaan, Brigade Al-Hud sayap militer Jihad Islam juga melakukan perlawanan. Mereka menghujani posisi pasukan Rezim Yonis dengan roket di distrik Kisufim. Di sisi lain, pasukan perlawanan Palestina berhasil menggagalkan upaya penyusupan pasukan Rezim Yonis. Dilaporkan, militer Israel mencoba masuk ke wilayah Al-Zaitun di Jalur Gaza, namun dipukul mundur. Sementara itu, media Palestina mengabarkan pasukan Rezim Yonis membobardir sejumlah menara di kota Hamas di barat Khan Yonis yang terletak di selatan Jalur Gaza. Televisi Palestina juga mengabarkan pemboman terhadap gedung-gedung di game pengungsian Jabalia, sedangkan itu menyebabkan lebih dari 100 warga Palestina yang berlindung di sana kugur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.